Selamat pagi semua rakan-rakan di Morning Briefing pada hari Senin ini. Mudah-mudahan seluruhnya memberikan kabar bahagia untuk kita semua. Pergerakan market pada hari Jumat review cukup bagus, nampaknya direspon oleh market di USD dengan hektik yang cukup lumayan. Di samping itu dari beberapa major currency yang terpengaruh olehnya, juga terpengaruh sangat baik. Kemudian terus melanjutkan penerusan tren yang sebelumnya telah terjadi. Kemudian kalau kita review fundamental yang terjadi pada hari Jumat jam 19.30 pada tanggal 3 Oktober kemarin, terlihat fundamental yang cukup kuat di Amerika Serikat. Non-form payroll sendiri cukup bagus di atas dari 2 bulan yang lalu, 243 dan 180 ribu di level 248 ribu pengumumannya. Kemudian juga dibantu oleh unemployment rate yang merupakan tujuan jangka panjang untuk pemerintahan Amerika Serikat untuk menentukan kebijakan ekonomi moneter maupun kebijakan lainnya ternyata 5,9%. Hal ini membawa pengaruh yang cukup bagus juga untuk respon arah kebijakan Amerika Serikat. Nampaknya beberapa analis tetap memprediksi akan terjadinya perubahan tingkat cukup bunga yang selama ini dipatok mendekati angka 0%. Kemudian juga hal ini langsung membawa pengaruh terhadap market saham, terjadi pengundangkan harga di saham, kemudian juga saham Amerika Serikat, dan ini juga mempengaruhi pergerakan pada hari itu. Saya akan membahas tidak terlalu rumit, hanya membandingkan dari beberapa fundamental ekonomi yang terjadi di beberapa negara utama dunia, yaitu pertama di Euro. Euro masih cukup menarik untuk diperhatikan, karena tren yang terjadi sendiri untuk Euro masih dalam keadaan turun. Kemudian pembandingan dari fundamental, kita melihat dari lima fundamental utama. Pertama GDP, GDP yang kita lihat growth rate-nya sendiri dalam hitungan quarter to quarter, kemarin Euro masih menempati angka yang rendah, yaitu 0% quarter to quarter. Kemudian dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri yang menempati posisi 4,6%. Sehingga kemudian perkapital juga masih ditempati oleh Amerika Serikat. Dibandingkan dengan unemployment rate juga Amerika Serikat menempati posisi yang terbaik dalam fundamental ekonominya. Kemudian di sini terlihat dari kedua negara, wilayah Euro area maupun United States, terlihat performa Amerika Serikat jauh melampaui dari performa dari Euro. Euro sendiri masih diterpah isu terhadap deflasi. Kemudian juga kemarin terlihat ada beberapa analis yang menyatakan bahwa Yunani diperkirakan akan terjadi default, apabila terus-menerus meminta hutang dari ECB maupun bantuan dari negara-negara lainnya, yang mana pendapatan dari negara tersebut tidak bisa menutupi keadaan hutang. Sehingga beberapa analis tetap memprediksi bahwa Euro diancam kejatuhan untuk selanjutnya. Dan performa yang terjadi di fundamental juga cukup mendukung. Dari GDP-nya saja, Amerika Serikat cukup bagus. Sehingga apabila kita melihat secara fundamental, secara fundamental, Amerika masih berada di atas angin daripada Euro. Sehingga pergerakan tren yang terjadi secara jangka panjang maupun menengah, kita masih memegang keadaan short di Euro dan buy di USD. Kemudian di United Kingdom juga kita perhatikan, di sini GDP growth rate-nya sendiri terlihat Amerika Serikat secara kuorta-kuorta juga cukup bagus, 4,6% dibandingkan 0,9%. Kemudian unemployment rate yang terjadi juga terlihat cukup bagus di Amerika Serikat, 5,9% mengalahkan dari unemployment rate sebetulnya yang telah terjadi di Inggris setelah mendahuli Amerika Serikat, namun nampaknya pada kuorta-kuorta kali ini didahuli oleh Amerika Serikat. Performa untuk Inggris sendiri terbaca 6,2% untuk unemployment rate. Kemudian dari performa keseluruhan masih kita lihat bahwa Amerika Serikat cukup bagus untuk fundamental ekonomi dibandingkan dengan United Kingdom. Kemudian di China kita lihat kuorta-kuorta juga ternyata masih cukup bagus di Amerika Serikat, 4,6% dibandingkan growth rate yang terjadi di China. Memang China menargetkan untuk tingkat pertumbuhan terhadap GDP sebesar 7,5% pada akhir tahun. Kemudian usaha ini terlihat juga cukup nampak dengan diadakannya stimulus-stimulus kecil yang terjadi di China, sehingga berusaha untuk mendekatkan diri terhadap target pertumbuhannya. Kemudian kita melihat dari unemployment rate, ternyata China lebih bagus daripada Amerika Serikat, 5,9% kemudian di unemployment rate terjadi 4,1%. Kita lihat performa yang terjadi antara China dan United States dirasa cukup seimbang dibanding ada dua indikator yaitu indikator unemployment rate dipegang oleh China, sementara growth rate untuk sementara waktu dipegang oleh United States. Sehingga pergerakan untuk seluruh komunitas maupun stok yang terjadi di China sendiri sangat berfluktuatif. Kita nanti perhatikan secara teknikal, secara lebih detail. Kemudian di Jepang kita melihat performa yang jauh lebih bagus United States juga 4,6% mengalahkan jauh growth rate untuk di Jepang minus 1,8%. Kemudian unemployment rate yang terjadi di Jepang bagus sebetulnya 3,5% dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 5,9%. Namun respon yang terjadi di pergerakan harga dolar di Jepangnya sendiri. Performa yang cukup bagus di Amerika Serikat terus menerus menjadikan tren yang cukup panjang dalam keadaan up untuk dolar terhadap Jepang. Kemudian di AUSI, nah ini juga AUSI, beberapa saat yang lalu, 3 minggu yang lalu kita selalu memprediksi bahwa AUSI masih dalam keadaan drop. Nah kita melihat di sini performa untuk growth rate ini sendiri cukup bagus Amerika Serikat, 4,6% dibandingkan dengan Australia sebesar 0,5%. Kemudian pembacaan unemployment rate juga Amerika Serikat cukup bagus. Saya tidak melihat dari trade balance-nya, karena Australia kita melihat trade balance juga cukup bagus. Kemudian pertumbuhan dari trade balance Amerika Serikat kemarin juga cukup bagus. Jadi apabila kita melihat hanya dari sisi salah satu indikator growth rate sendiri Amerika Serikat cukup bagus ya. Kemudian tren yang terjadi kita melihat meskipun harga masih dikendaki seperti itu untuk pengambil kebijakan di Australia, performa yang terlihat di sini lebih condong memihak terhadap Amerika Serikat. Kemudian di gold, harga gold yang terjadi terus menerus dalam keadaan turun. Kemudian dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk KITCO sendiri masih memegang posisi sell atau bearish di pergerakan harga gold. Kemudian terbaca di sini performa yang terjadi adalah 61.5%. Kemudian bullish hanya menempati 26.9%. Netral lebih rendah lagi yaitu 11.6%. Terlihat juga sosial jenderalnya merekomendasikan untuk selling gold di atas yaitu di 1.256% masih jauh. Namun dari berita ini tersirat bahwa sentimen negatif masih terjadi di gold. Demikian Bu Sundari beberapa ulusan singkat mengenai fundamental ekonomi yang saya rasa cukup menarik untuk dilihat ke depannya. Ya Pak Dwi, tadi sudah dibahas ya perbandingan antara beberapa mata uang ya, data dari beberapa negara dibandingkan dengan data dari Amerika. Dan ternyata dari beberapa mata uang, baik euro, ponseling, kemudian di AN, ausi, dan juga data dari China. Itu semuanya ini apa ya, dibawah data Amerika untuk bagusnya lebih bagus data Amerika begitu. Mungkin langsung dijelaskan secara teknikalnya Pak Dwi. Tidak semuanya mereka bagus, ada beberapa, beberapa negara juga bagus termasuk China sebetulnya dari tengah-tengah kerja cukup bagus. Namun secara umum mereka serikat menempati posisi yang unggul daripada yang lainnya untuk sementara waktu ini. di Backwater maupun di Monly ya. Kemudian kita melihat performa dari dolar kemarin, kita melihat hektik yang cukup lumayan kemarin, pergerakan untuk di dolar sendiri. Pada tanggal 3, data saya menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada saat rekor yang terjadi pada hari itu. Saya tidak tahu ini saatnya benar atau tidak ini ya. Kalau saya melihat mencurigai keadaan bahwa range hanya melihat dari range-nya saja di sini, antara range harga terendah dan tertinggi yang terjadi untuk satu hari dari hari Jumat kemarin hingga hari ini, yaitu sebesar 157. Kemudian terlihat juga performa dolar yang cukup bagus mendekati ke angka 86.70an. Kemudian di Pounseling, tren yang terjadi di Pounseling masih cukup bagus untuk dalam keadaan drop. Ya untuk dalam keadaan drop, di sini ditutup di harga rendah di antara harga tengah yang terjadi pada kemarin. Kemudian terjadi harga mingguan juga. Ternyata lebih rendah daripada 2 minggu yang lalu pergerakan. Kemudian secara Fibonacci cukup membuat proyeksi yang cukup bagus di sini setelah mendekati harga support di sini sebelumnya. Kemudian terjadi breakout. Sehingga persis ke 261.8 target untuk penutupan pada mingguan tercapai. Di sini di Pounseling sendiri tercatat di 1.5905, kemudian pada penutupan harga juga mendekati harga tersebut. Yang merupakan harga 261.8% dari Fibonacci. Bagaimana perkiraan untuk pergerakan untuk Pounseling sendiri ke minggu depan? Kita masih memperkirakan angka tengah yang terjadi untuk minggu depan terjadi di 1.6191. Kemudian performa yang masih dalam keadaan drop untuk Pounseling secara mingguan terlihat. Di samping fundamental yang ada nanti untuk minggu ini adalah pengumuman terhadap tingkat suku bunga. Kemudian ini saya masih memperkirakan dalam keadaan drop. Kehati-hatian wajib kita perhatikan di angka 1.60818. Apabila terjadi sesuatu ke harga itu, sudah barang tentu kita harus melihat ekstra terhadap kemampuan dana kita untuk menahan posisi SOP. Kemudian di euro, nah ini euro juga sama. Performa yang terjadi untuk mingguan di euro sendiri. Ya, terjadi di mingguan euro. Saya melihat harga tertinggi dan terendah dari harga mingguan sendiri. Ternyata di sini Fibonacci juga bekerja dengan sempurna di sini. Pada saat harga turun mendekati 1.61.8, ternyata selama satu minggu yang lalu menyentuh harga 100%-nya, yaitu di kisaran 1.26729, kemudian drop lagi. Dibantu dengan tiga candle berries, mendekati harga yang terjadi pada 1.61.8, sehingga harga berada di bawah 1.61.8. Kemudian fundamental euro juga mempengaruhi pergerakan harga euro masih dalam keadaan turun. Performa untuk minggu depan, kita melihat di sini. Secara mudah. Secara mudah, kita lihat di sini. Target untuk lanjutan penurunan yang terdekat adalah di 1.248, kemudian target lanjutan berada di bawah harga 423%, 1.2348. Kemudian trend yang terjadi di euro dolar, fundamental masih dalam keadaan drop, kemudian technical juga masih dalam keadaan drop. Kemudian di dolar yen, di sini saya melihat ada sedikit broadening. Potensi untuk drop, saya memperkirakan angka tengah di antara titik broadening tersebut. Di sini, apabila harga terus menurun di angka 108.802, ada kecenderungan harga untuk turun kembali ke wilayah 107.67. Namun terlihat di sini performa dolar yang cukup bagus, sehingga dapat kita manfaatkan untuk pengambilan posisi buy untuk di dolar yen. Kemudian target-target lanjutan, ternyata harga di 110.142 masih menjadi target utama untuk kenaikan lanjutan. Kemudian ini bisa dilaksanakan transaksi secara medium maupun short term untuk di dolar yen. Karena performa untuk range-nya sendiri masih di bawah rata-rata, kecuali pada hari Jumat kemarin. Terjadi range yang besar, yaitu sekitar 1.534 poin. Ini berada di atas rata-rata, namun secara mingguan terlihat masih berada di bawah 90 poin. Dikarenakan ada fundamental non-form payroll kemarinnya. Namun selanjutnya, saya kira pergerakan yang tenang di dolar yen sendiri sangat menarik untuk diikuti, untuk ditransaksikan. sehingga faktor resiko yang terjadi juga cukup kecil. Kemudian performa ausi, kita melihat. Ya, performa ausi telah tembus angka low-nya sendiri di 0.86639. Di sini angka low yang terjadi telah terdeteksi untuk melanjutkan penurunan. Ternyata, ya, kita lihat cukup jauh ya. Rendahnya yang kita lihat di sini, low yang terjadi target untuk penurunan di 0.85701 untuk keadaan drop. Kemudian, kita melihat Australia dollar terhadap US dollar fundamental belum masih menyatakan akan mengadakan penguatannya kembali. Sehingga kita melihat trend yang terjadi, kita masih menganggap dalam keadaan drop. Kemudian di emas commodity. Ya, performa emas terus menerus drop dibantu dengan penguatan dolar. Sehingga terlihat secara menengah atau mingguan yang kita melihat sendiri, bahwa emas sendiri kecenderungan masih dalam keadaan turun. Kemudian juga, tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa survei menyatakan gold masih dalam keadaan turun di atas 60%. Target-target pencapaian untuk minggu ini kita melihat ke angka 1169.40. Nah, ini juga wajib di waspada di angka tersebut. Warnakala harga drop yang sangat turun di gold, seperti kebiasaan bahwa para pelaku pasar mengambil posisi buy, sehingga kita juga wajib memperhatikan di level-level terendah ini. Jadi, para spekulan atau para pelaku pasar nampaknya memborong gold pada harga rendah. Kita wajib memperhatikan di situ, sehingga tidak terlena dengan penurunan gold lebih lanjut. Meskipun hal ini masih bisa diikuti untuk posisi sell di gold, namun kita harus terus memperhatikan pergerakan dari gold ini. Dikarenakan para pelaku pasar menginginkan harga rendah untuk gold untuk dibeli. Kemudian di minyak, minyak juga performa masih cukup negatif. Target untuk penurunan kita pakai untuk harga yang terjadi pada 2 hari yang lalu, pada hari Kamis, yaitu di 88.09. Trend yang terjadi di oil sendiri masih dalam keadaan drop. Demikian, Ruz Ander. Iya, Pak Dwi, untuk komoditi, rata-rata propria baik dari emas maupun untuk oilnya. Pak Dwi, bisa dibahas sedikit mengenai Kanada, Pak? Karena kan hari ini data Kanada ada yang keluar ya, dan efeknya cukup besar. Dan dilihat juga dalam minggu ini juga Kanada ada beberapa data yang infeknya cukup besar berpengaruh terhadap pergerakan harga. Oke, saya ambil cap di sini. Performa yang terjadi, saya melihat untuk kelinya sendiri. Terlihat juga dolar masih menguasai dari pergerakan Kanada dolar. Dolar Amerika Serikat masih menguasai pergerakan Kanada dolar. Kemudian cukup menarik karena target yang terjadi sendiri terdekati, yaitu di 1.12. 1.12771 target untuk kenaikan untuk dolar sendiri. Dolar terhadap Kanada. Saya kira ini gampang sekali untuk disentuh. Sehingga posisi medium maupun short term yang terjadi di dolar Kanada, kesempatan yang bagus untuk pengambilan posisi buy. Kemudian trendnya sendiri, alasan trend yang terjadi di dolar Kanada juga masih dalam keadaan positif. Trend terdekat yang terjadi, kita melihat di sini. Target telah tercapai. Kemudian lanjutan kita melihat yang kedua juga telah tercapai. Sehingga target lanjutan saya mempergunakan untuk horizontal line yang terjadi pada harga tertinggi di sini. Kemudian dari sisi candle juga masih menyatakan dalam keadaan bullish. Dalam keadaan bullish. Kemudian teknik yang kita pergunakan saya kira masih terus untuk mempergunakan trend line lebih efektif. Kemudian juga dibantu dengan candlestick ya. dengan melihat dari bodi maupun head maupun tailnya sendiri. Terlihat pergerakan untuk pada hari Jumat kemarin masih mempunyai momentum yang cukup bagus untuk kita ikuti. Yaitu tetap di buy dolar Kanada. Kemudian kita juga bisa mempergunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan dari dolar Kanada menyentuh harga-harga yang terjadi pada time frame yang lebih besar yaitu di 1.1227 untuk target. Terlihat untuk time frame untuk lebih kecil di sini terjadi koreksi untuk kenaikan. Kemudian pengambilan posisi buy stop juga kita laksanakan di 1.12639. Demikian Bu Sundar. Oke Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan Pak Dwi? Tidak ada. Saya rasa sudah cukup. Oke, ya. Terima kasih. Cukup sekian ya untuk morning briefing hari ini. Dan data-data yang akan keluar hari ini impact yang cukup besar hanya dari Kanada yaitu PMI di mana data yang keluar diprediksi 53.4 dari sebelumnya 50.9. Oke. Saya tutup morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah bergabung pada morning briefing. Semoga informasi yang disajikan pada morning briefing ini dapat membantu rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.